Intro Kami persembahkan program Santapan Rohani Terjemahan dari Renungan Our Daily Bread Untuk menerima notifikasi video baru kami Silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini Sahabat Odibi, pembacaan Alkitab hari ini Terampil dari 2 Timotius Pasal yang keempat Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke delapan 2 Timotius Pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke delapan Penuhilah panggilan pelayananmu Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu Demi pernyataannya dan demi kerajaannya Beritakanlah firman Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya Nyatakanlah apa yang salah Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran Karena akan datang waktunya Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru Menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran Dan membukanya bagi dongeng Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal Sabarlah menderita Lakukanlah pekerjaan pemberita injil Dan tunaikanlah tugas pelayananmu Mengenai diriku Darahku sudah mulai dicurahkan Sebagai persembahan Dan saat kematianku sudah dekat Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Sekarang telah tersedia bagiku Mahkota kebenaran Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya Tetapi bukan hanya kepadaku Melainkan juga Kepada semua orang yang merindukan kedatangannya Ayat emas renungan hari ini Terambil dari 2 Timotius Pasal yang keempat Ayat yang ketujuh Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Dan aku telah memelihara iman Renungan hari ini berjudul Mengakhiri dengan baik Ditulis oleh Wynne Collier Di usianya yang ke-103 Kini ia berlari Lebih cepat dibanding rekornya Pada kejuaraan Tahun 2017 Sebagai nenek buyut yang masih aktif Pada usia lebih dari satu abad Kaur menunjukkan teladan Bagaimana seseorang Harus mengakhiri pertandingan dengan baik Rasul Paulus menulis kepada Timotius Muridnya yang masih muda Tentang bagaimana ia memasuki Tahun-tahun terakhirnya 2 Timotius Pasal 4 Ayat yang ke-6 Mencatat Saat kematianku sudah dekat Tulis Paulus Ketika merenungkan kehidupannya Paulus yakin bahwa Ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik Ayat yang ke-7 Dia berkata Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik Aku telah mencapai garis akhir Keyakinan itu bukan karena ia Telah menghitung-hitung pencapaiannya Yang mengagumkan Atau melihat dampak hidupnya yang luar biasa Meskipun kita tahu itu benar Sebaliknya ia tahu Bahwa ia telah memelihara iman Ayat yang ke-7 Sang Rasul Tetap setia kepada Tuhan Yesus Dalam suka maupun duka Ia setia Mengikuti pribadi yang telah menyelamatkannya Dari kehancuran Ia pun tahu bahwa Yesus siap menyambutnya Dengan mahkota kebenaran Suatu akhir penuh sukacita Dari kehidupannya Yang setia Paulus menegaskan Bahwa mahkota itu Bukan diperuntukkan bagi segelintir orang saja Melainkan Bagi semua orang yang merindukan Kedatangan Kristus Memasuki tahun yang baru Marilah kita mengingat Bahwa Yesus rindu memahkotai Semua orang yang mengasihinya Dan semoga Kita hidup Dalam tujuan untuk mengakhiri Pertandingan Dengan baik Sahabat Udibi Seperti apa bayangan Anda Tentang menyelesaikan Pertandingan yang baik Lalu siapa telah dan Anda Yang telah mengakhiri Pertandingan Dengan baik Ya Allah ku ingin Mengakhiri kehidupanku dengan baik Tolonglah aku Untuk mengasihimu Lebih daripada apapun Atau siapapun Our daily bread ministries Watakan firman pada dunia